Marquez berisiko pensiun dini jika comeback Dan Bagnai mengamuk saat konfresi pers Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP Rider Honda Mark Marquez dipastikan absen di MotoGP Spanyol 2023 Marquez tidak mau buru-buru comeback karena cederanya menyimpan risiko tinggi Juara dunia MotoGP enam kali itu sudah absen di tiga balapan berturut-turut di musim ini Marquez mesti menepi karena mengalami patah tulang jari tangan kanan di seri pertama di Portimao Semula Marquez sempat diprediksi bisa balapan lagi di Jerez, akhir pekan ini Namun, berdasarkan pemeriksaan jelang balapan, Marquez dinasihati untuk tidak buru-buru beraksi Soalnya, jika sampai Marquez cedera lagi maka karirnya mungkin saja akan berakhir Jika aku berkompetisi, itu karena aku ingin mengambil risiko Dan aku mencoba 100% untuk datang ke sini dan balapan di sini Ujar P balap berusia 30 tahun itu di Autosport Namun ketika tiga tim medis mengatakan bahwa Anda melakukan hal gila Dan jika Anda balapan Anda akan mengalami kerusakan lagi, maka Anda harus menerimanya Namun, risiko utamanya bukanlah kecelakaan, melainkan tekanan pada stang Aku akan cedera lagi Terutama karena retakannya sangat kecil Tapi retakan itu memberikan stabilitas pada jari dan jari ini adalah salah satu yang paling penting Terutama pada titik pengereman Aku sudah mematahkan tulang itu dalam situasi seperti itu Itu adalah benturan dan situasi seperti itu akan berulang ketika mengerem Jadi, masalahnya adalah jika aku cedera lagi Mereka bilang itu akan menjadi kerusakan besar Tidak hanya untuk 3 bulan lagi tapi juga untuk karirku Karena sekarang mereka bisa memperbaikinya dengan cara yang sangat baik Namun, jika aku cedera lagi Mungkin itu bisa menjadi akhir dari karir aku karena itu adalah jari yang sangat penting Jadi, untuk alasan itu, itu adalah keputusan yang mudah Ketika 3 tim medis mengatakan kepada Anda bahwa Anda akan cedera lagi jika Anda berkendara Itu adalah keputusan yang mudah bahkan jika Anda berusia 30 tahun, 20 tahun, atau jika Anda berusia 15 tahun Anda tidak bisa melawan para dokter Mereka itu orang-orang profesional, lugas Marquez Di sisi lain Banyaya, aku jatuh bukan karena tekanan saat memimpin Francesco Banyaya mestire-tiret di MotoGP Austin Usai Crash Banyaya menegaskan insiden-insiden jatuh yang dia alami bukan karena tak tahan terhadap tekanan Francesco Banyaya akan kembali dijagokan di MotoGP Spanyol 2023 Banyaya akan berupaya untuk melakoni balapan dengan lebih mulus Berapa banyak balapan yang kumenangi saat aku memimpin, sahut Banyaya di Autosport Jadi, kupikir pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang benar Kemenangan normalku adalah aku memimpin dan mendesak untuk mengontrol jarak Ini adalah caraku untuk menang Mungkin aku harus mulai bekerja dengan cara yang berbeda untuk menang Mungkin lebih baik membiarkan Alex, Rins, melewati, kudi Austin, dan lihat apa yang terjadi Tapi tipe kemenanganku adalah yang, memimpin sejak awal, aku selalu menang dari Moto2 seperti ini Aku tidak pernah kurang konsentrasi, tidak pernah kurang performa Jadi, aku tidak pernah merasakan tekanan untuk terlalu mendesak Aku hanya mempertimbangkan bahwa kecepatannya kuat Tapi mungkin untuk tetap melakukannya dan situasinya kurang lebih sama Kurasa aku jatuh bukan karena aku sedang memimpin, cetus Banyaya Oke lah sahabat GP Mania semuanya Itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih